Intro Satu cerita datang dari Mas Harun Yang pernah mengalami sesuatu boleh dibilang cukup horor ya Dan waktu itu berhubungan dengan keadaan atau kondisi keluarganya yang berantakan Nah kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2004 silam Di salah satu kota di Jawa Tengah masih Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa Gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Horror Dan kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Lapa Horror Terima kasih banyak semuanya Baik Mas Harun tahun 2004 Mengalami sebuah Tragedi keluarga Dimana waktu itu Mas Harun baru menikahi seorang perempuan Tapi sayangnya Usia pernikahan itu hanya berjalan selama 4 bulan Setelah tahu atau memergoki istrinya Ternyata punya selingkuhan Hancur hatinya Mas Harun Dan waktu itu nggak bisa memaafkan lagi istrinya Dan istrinya bukannya malah menyesal Malah dia itu marah-marah Waktu itu Dia menunjukkan sikap yang jadi agresif Dan ya akhirnya Mas Harun itu nggak bisa memaafkan kondisi tersebut Akhirnya Mas Harun pun menceraikan istrinya Meskipun hatinya hancur Tapi hal itu harus tetap terjadi Karena nggak mungkin pikir Mas Harun Aku harus hidup dengan perempuan yang Belakangan ini seperti itu Sebelumnya itu nggak pernah yang namanya Kepikiran kalau istrinya itu bakal melakukan hal tersebut Tapi ternyata di depan matanya sendiri Kelakuannya itu seperti Ya Seperti itu ya Yang akhirnya mengakibatkan Mas Harun itu Harus menceraikan istrinya Singkat cerita Yang namanya terpuruk Pasti ada Meskipun ya setangguh apapun Seorang lelaki mungkin ya Meskipun nggak menunjukkan secara langsung Tapi dalam hati Mas Harun itu hancur Memang Mas Harun itu mengakui Masih mencintai istrinya Tapi itu tadi Nggak bisa dilanjut Jadi mau nggak mau Yang namanya Kehancuran itu Atau sakit hatinya itu Harus menemani Mas Harun Di hari-hari berikutnya Dalam kurun waktu yang cukup lama Sampai akhirnya Setelah sekitar satu bulan Perpisahan antar Mas Harun dan istrinya Rasa itu tuh masih ada aja ya Kok masih sakit terus Kenapa ya Untung sih sebenarnya ada satu keadaan Dimana boleh dibilang Mas Harun itu merasa untung Mereka tuh belum dikaruniai anak ya Karena baru beberapa bulan Dan memang istrinya waktu itu tuh Nggak hamil Satu bulan setelah itu Mas Harun konsultasi sama orang tuanya Pak Bu Sebelumnya ditanyain sama bapak Sama ibunya Run kamu gimana sekarang Kamu udah bisa Menjalani kehidupan secara normal lagi Kamu udah bisa Inikah Atau belum Kata Mas Harun Eh kata bapaknya Mas Harun ya Mas Harun pun menjawab dengan jujur Pak Bu Memang Berat Bu Untuk hal seperti ini tuh Berat Ya Aku belum bisa Kayaknya untuk Gimana ya Kembali lagi Seperti semula Dan Mungkin ya Ini saat yang tepat Untuk Menyampaikan Maksudku Ke bapak sama ibu Kamu ada rencana apa Nak Kata mereka ya Pak Bu Kalau boleh Aku tuh pengen Menyendiri Untuk sesaat Loh maksud kamu gimana Aku pengen hidup Sendirian dulu Pak Bu Ya maksud kamu Gimana hidup sendirian Gimana Pak Aku kan ada Sebidang tanah Yang disana Loh Pak Yang di kebun itu Iya terus Gimana Aku rencananya Pengen bangun rumah Disana Pak Bangun rumah Disana Tapi kan Itu kebun Kata bapaknya Itu kan Kanan kirinya tuh Gak ada orang Gitu Belum ada yang tinggal disana Itu Kanan kirinya tuh Berapa Ratus meter loh Sepi loh Kata bapaknya Gak ada siapa-siapa Ntar kamu Gimana Kata bapaknya Ya Nggak apa-apa Pak Mungkin disana Akan lebih tenang Mungkin akan Mempermudah aku Buat melupakan Apa yang Udah terjadi Kemarin Oh ya Sudah Kalau kayak gitu Terserah kamu Emang kamu Nggak takut Kata bapaknya Hendak sih pak Nggak tahu Pikiranku itu Lebih menakutkan Sekarang pak Daripada Nanti yang bakalan Aku lihat Atau aku temui Disana Akhirnya ya sudah Orang tuanya pun Menyetujui Rencananya Mas Harun Silahkan Kamu kalau mau bangun Kamu ada Dananya Kamu ada ini Ada pak Aku ada tabungan Yah kebetulan Usahaku Lancar Sampai sekarang Kan juga Bapak tahu sendiri Masih berjalan Meskipun kondisiku Seperti ini Nah aku ada Uang tabungan pak Buat ngebangun disana Oh ya sudah Kalau begitu Toh itu juga Tanahmu Harun Kata bapaknya Anjir pak Dibangunlah Rumah tersebut Dan Ngebangunnya Itu juga Cukup menarik Mas Harun itu Nggak melibatkan Satu orang pun Satu Maksudnya Nggak melibatkan Orang lain Bener-bener Belanja sendiri Materialnya Dibangun sendiri Dibikin sendiri Pokoknya Butuh waktu Kurang lebih Sekitar Dua bulan Hampir dua bulan Waktu itu Untuk Membangun Sebuah rumah Itu dan Ya sendirian Pakai tangannya Mas Harun doang Cuman ada Satu memang Yang butuh Orang lain Yaitu Bikin sumur Sumur yang Di Sumur bor Dan waktu itu Belum pakai Mesin Kenapa Karena Di kebun Tersebut Itu belum Ada akses Listrik Bener-bener Kayak Keputus Di sana Kalau misal Pakai mesin Ya listriknya Mau dari mana Mau Nyalur Dari mana Itu tuh Nggak ada Jadi Mas Harun Ngebangun rumah Di sana Itu kalau Malam Kondisinya Itu Bener-bener Gelap Singkat Cerita Rumah Pun jadi Rumah Kecil Nggak terlalu Besar Masuk Kiri Ruang tamu Lurus Sedikit Ada satu Kamar Ke belakang sana Area dapur Area Kamar mandi Nah Sumurnya Sendiri Itu di Karena Kejauhan Gitu ya Apa namanya Ngebur Sumurnya Akhirnya Apa Jadi Makanya kan Masih Pompa manual Begini ya Kalau mungkin Orang-orang bilang Itu sumur Dragon Yang dipompak Manual Dari situ Dialirin Pakai paralon Menuju ke Kamar mandinya Rumahnya Mas Harun Tersebut Hari-hari Singkat Cerita aja Hari-hari Itu mulai Dijalani Mas Harun Menempati Rumah Tersebut Sendirian Gelap-gelapan Kalau malam Itu ya Yang kedengeran Cuman suara Serangga Malam Doang Nggak ada Namanya Penerangan Listrik Jadi lampunya Itu masih Pakai Lampu-lampu Minyak Seperti itu Namanya Ketenangan Itu Mulai Didapatkan Sama Mas Harun Waktu itu Bener-bener Kayak Memang Tempat Seperti ini Yang aku Butuhkan Tapi Nggak tahu Untuk Berapa Lama Aku akan Tinggal Disini Sampai Kapan Aku akan Menutup Diri Seperti ini Itu Aku Nggak Tahu Semoga Yang Nggak Terlalu Lama Dan Semoga Ada Tetangga Yang Ngebangun Disini Itu Kan Apa Namanya Waktu Berjalan Mas Harun Tinggal Disana Nggak Ngalamin Yang Aneh Aneh Pikirannya Lebih Pusing Daripada Apa Yang Terjadi Di Sekitar Lebih Semrawut Lebih Gelap Waktu Itu Jadi Mungkin Setan Yang Mau Ngedeketin Juga Takut Kali Mas Harun Pikirnya Mas Harun Itu Waktu Itu Kayak Gitu Tinggal Disana Sendirian Nggak Ada Siapa Siapa Bener Bener Sendirian Untuk Masak Pun Masih Pakai Tungku Bener Bener Ya Tradisional Banget Disana Sampai Suatu Malem Ada Satu Kejadian Yang Mulai Aneh Terjadi Di Sekitaran Rumahnya Mas Harun Sumur Belakang Entah Jam Berapa Jam Dinding Itu Ada Tetap Ditaruh Sama Mas Harun Disana Jam Dinding Ada TV Nggak Ada Nggak Ada Listrik Soalnya Jam Dinding Ada Disana Waktu Itu Jam Menunjukkan Pukul 10 Malem Udah Sepi Apalagi Jam 10 Malem Sore Aja Sekitar Jam 4 Jam 5 Itu Udah Hampir Nggak Ada Orang Yang Lewat Kesana Bener Bener Sepi Dan Waktu Itu Mas Harun Itu Kayak Udah Tidur Tiduran Disana Di Kamar Kamarnya Pun Nggak Ada Pintunya Jadi Cuman Ini Doang Kusen Doang Kalau Nggak Salah Namanya Cuman Itunya Doang Dia Samar Samar Itu Ngedenger Ada Bunyi Jeglek 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 Ser Kayak Pompa Dragon Tadi Kayak Ada Yang Main Jeglek 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 Kayak Ada Orang Lagi Mompa Air Dan Suara Air Itu Pun Ngocor Kucur Kayak Gitu Ke Kamar Mandinya Si Mas Harun Tadi Ini Siapa Yang Malam Mainan Sumur Kayak Gitu Langsung Mas Harun Bangun Dia Buat Ngecek Ambil Center Waktu Itu Dicek Ke Belakang Sana Awalnya Ragu Ya Takutnya Ini Orang Maling Atau Siapa Ah Coba Tak Cek Itu Masih Jeglek 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 Gak Ada Suara Orang Ngobrol Suara Manusia Gitu Gak Cuman Bunyi Itu Jeglek 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 Dibuka Sama Mas Harun Disenterin Begini Jeleng Gak Ada Siapa Siapa Wah Udah Ngumpet Atau Pergi Tapi Begini Sumur Tersebut Jarak Ke Kanan Sama Kekiri Ke Objek Yang Kira-kira Bisa Dimanfaatkan Untuk Ngumpet Atau Sembunyi Itu Cukup Jauh Kalau Mas Harun Buka Pintu Senterin Begini Itu Mungkin Waktunya Itu Cuman Sekitar Dua Detik Kayaknya Gak Mungkin Kalau Orang Lari Secepat Itu Bisa Kepleset Malah Disitu Kan Siapa Ya Kira-kira Ditutup Lagi Sama Mas Harun Mas Harun Mas Masuk Kedalam Kamar Lagi Disana Itu Pun Bunyi Lagi Jeglek 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 Wah Siapa Sini Yang Mainin Ini Siapa Nah Akhirnya Apa Mas Harun Pun Berinisiatif Tadinya Kan Buka Langsung Senterin Gitu Ini Senternya Tetap Dibawa Begini Dia Itu Coba Ngintip Dari Selah Pintu Belakang Situ Ya Nggak Kelihatan Apa Apa Orang Gelap Banget Gitu Kan Kata Oh Iya Di belakang Itu Nggak Ada Lampu Nggak Ada Lampu Kan Disini Yang Ada Malah Yang Di luar Sana Bisa Ngeliat Sini Dari Bayangan Ini Dari Bayangan Di Bawah Pintu Itu Ah Udahlah Tak Buka Aja Jegrek Disenterin Langsung Disitulah Mas Harun Pertama Kalinya Ngeliat Ada Satu Sosok Kurus Sosok Itu Sosok Perempuan Badannya Itu Warnanya Hitam Semuanya Dan Rambutnya Disini Itu Memanjang Lancip Lancip Mungkin Panjangnya Itu Sekitar Hampir Satu Meter Sekitar Delapan Polo Senti Itu Kayak Rambut Yang Pake Pengeras Tapi Bukan Kayak Nakpang Nakpang Begini Bener Lancip Ke Atas Begini Ujung Mas Harun Lihatnya Dari Samping Sosok Tersebut Itu Tingginya Kayaknya Memang Cukup Tinggi Karena Badannya Itu Ngebongkok Begini Sambil Mompa Jeglek 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 Nengok Ke arahnya Mas Harun Ini Rambutnya Pun Ikut Muter Begitu Karena Panjang Disenterin Terus Begini Mas Harun Gak Ngomong Apa-apa Waktu itu Cuman Disenterin Sosok Tersebut Nengok Begini Mukanya Muka Orang Seperti Biasa Mukanya Itu Mungkin Perempuan Dan Waktu itu Mas Harun Mohon Maaf Sepintas Itu Ngelihat Karena Dia Telanjang Dada Gak Pake Apa-apa Bukan Telanjang Dada Tapi Telanjang Bulat Lebih Tepatnya Dan Mohon Maaf Di bagian Ininya Dadanya Itu Dada Seorang Perempuan Itu Siapa Itu Siapa Saat Ngelihat Bagian Kakinya Disitu Mas Harun Disana Baru Terperan Astaghfirullah Lazim Kok Kakinya Seperti Itu Kakinya Itu Kaki Kuda Cara Nekuknya Kalau Kaki Manusia Kan Kebelakang Itu Tungga Nekuknya Kedepan Begini Disenterin Terus Dimatiin Sama Mas Harun Dinyalain Lagi Sosok Itu Masih Ada Disana Nengok Mas Harun Dan Tangannya Masih Jeglek Mas Harun Masuk Langsung Tutup Pintu Sudah Keringat Dingin Waktu Ya Allah Apa Ini Kok Ada Makhluk Kayak Gitu Biasanya Kan Yang Sering Kalau Mau Ganggu Yang Aku Bayangin Gitu Paling Kuntilanak Atau Pocong Atau Apa Itu Biasa Banget Ini Itu Apa Tadi Aku Baru Melihat Sesuatu Yang Seperti Itu Mas Harun Pun Masuk Kedalam Rumah Sana Dia Mikirin Terus Semoga Ya Sudah Dia Disana Aja Jangan Sampai Masuk Kesini Nah Waktu Itu Yang Namanya Ketenangan Itu Memang Mulai Didapetin Sama Mas Harun Dia Meskipun Masih Ada Rasa Sakit Hati Tapi Namanya Perasaan Itu Pelan Pelan Itu Udah Mulai Sedikit Bebal Sakit Hatinya Udah Nggak Terlalulah Mungkin Berkurang Sekitar 50% Setengah Nya Doang Pikirannya Pun Boleh Dibilang Udah Mulai Cukup Tenang Karena Ada Sesuatu Hal Yang Lain Yang Dipikirkan Sama Mas Harun Genteng Bocor Lantainya Ini Kalau Misal Di Plaster Begini Itu Pasti Enak Maksudnya Halal Seperti Itu Kayak Semacam Sesuatu Yang Menyebukan Pikirannya Mas Harun Akhirnya Kan Pikirannya Udah Mulai Teralihkan Dan Disitulah Muncul Yang Namanya Rasa Takut Mungkin Kalau Mas Harun Ngeliatnya Di Masa-masa Dia Lagi Pusing Kamu Siapa Ngapain Mungkin Seperti Itu Tapi Karena Dianya Udah Mulai Agak Sedikit Tenang Akhirnya Ya Sudah Dia Pun Yang Timbul Itu Akhirnya Rasa Takut Dia Pun Masuk Ke Kamarnya Disana Cuman Ada Balik-balik Bambu Doang Gak Ada Kasur Sama Sekali Cuman Dilapisin Sama Beberapa Sajadah Yang Digelarin Disitu Mas Harun Pun Tiduran Disana Miring Semoga Gak Masuk Semoga Gak Masuk Aku Juga Udah Ngantuk Banget Aku Udah Ngantuk Banget Setelah Itu Mas Harun Pun Tertidur Baru Beberapa Menit Rasanya Dia Tertidur Mungkin Ya Sekitar Setengah Jam Atau Hampir Satu Jam Tiba-tiba Mas Harun Itu Ngedenger Ada Suara Orang Ngetok Dari Luar Tek Tek Pintunya Pintu Tipis Itu Kalau Orang Mau Masuk Tinggal Masuk Aja Gampang Banget Tapi Kok Ini Ngetok Dulu Tek Kulon Kulon Ada Suara Bapak Bapak Atau Boleh Dibilang Lebih Ke Suara Seorang Kakek Kakek Bilang Kayak Gitu Kulon Kulon Mas Harun Pun J Katanya Kan Pikirannya Waktu Jangan Jangan Ada Tamu Siapa Mas Harun Pun Kedepan Sana Dibuka Pintunya Ada Dua Ada Sepasang Kakek Kakek Dan Nenek Nenek Waktu itu Usianya Mungkin Kalau Kisaran Sekitar 70 Tahun Atau Lebih 80 Tahun Udah Sepuh Sama Sama Udah Bongkok Yang Nenek Nenek Itu Bawa Lampu Lampu Minyak Begini Tapi Nggak ada Kacanya Cuman Lampu Minyak Doang Begini Yang Kakek Kakek Itu Megang Kayak Semacam Gembolan Di Ketok Apa Namanya Dibuka Tadi Nje mba Nyari Siapa Kata Mas Harun Kami Nyari Panjenengan Katanya Duh Saya Harun Kan J Kulau Harun Ya Sudah Saya Kami Mungkin Berkunjung Nggak Lama Kata Si Kakek Tersebut Emang Ada Perlu Apa Ini Kami Mau Ngasih Ini Si Nenek Nenek Tadi Ngasih Lampu Minyak Diterima Sama Mas Harun Sama Satunya Itu Ngasih Gembolan Gembolan Itu Sama Ini Loh Pak Ini Dalam Rangka Apa Kok Saya Dikasih Seperti Ini Nggak Apa-apa Itu Hadiah Dari Kami Loh Bapak Memang Siapa Bapak Tinggal Dimana Saya Itu Tinggal Di Depan Kebun Panjenengan Ini Loh Kesana Lurus Terus Kata Si Bapak Bapak Itu Loh Emang Ada Rumah Disana Ya Pak Ada Kata Si Bapak Tadi Oh Ya Sudah Kalau Terima Kasih Ya Pak Mari Masuk Dulu Pak Udah Usah Udah Malem Kata Bapak Tadi Kami Langsung Aja Pulang Ya Yang Penting Ini Barangkali Gelap Ini Buat Nambah Nambah Lampu Biar Rumahnya Jadi Terang Kata Si Mbah Yang Perempuan Itu Si Kakek Kakek Ini Kalau Lapar Lumayan Buat Isi Perut Buat Ganjel Perut Kata Si Kakek Kakek Oh Mbah Maturnuh Ya Mbah Nanti Besok Insya Allah Kalau Saya Ada Waktu Saya Main Ke Rumahnya Panjenengan Ini Lurus Saja Kan Ia Tinggal Lurus Saja Kesana Kata Si Bapak Bapak Tadi Kakek Kakek Itu Sampai Akhirnya Yowes Kulo Permisi Ketanya Kulo Permisi Kedua Duanya Akhirnya Balik Kesana Mas Harun Cuman Bengong Di Depan Sepasang Kakek Kakek Dan Nenek Nenek Itu Pun Lama Lama Makin Hilang Makin Hilang Ditelan Kegelapan Memang Bener Ini Kebunnya Mas Harun Di depan Itu Ada Jalan Jalanan Yang Masih Belum Di Aspal Jalanan Tanah Gitu Doang Nah Di Seberang Sana Itu Memang Masih Ada Kebun Dan Kebun Itu Cukup Luas Juga Disitu Mas Harun Pun Masuk Dengan Bertanya Tanya Ditaruh Di Meja Sana Ada Meja Kecil Di Sisi Kiri Tembok Ditaruh Disitu Pintu Pun Ditutup Lagi Jeglek Masih Berdiri Di Balik Pintu Tersebut Mas Harun Pun Buka Lagi Ini Mereka Berdua Itu Udah Tua Banget Bawa Lampu Minyak Cuman Satu Kalau Dikasih Ke Aku Gimana Mereka Jalan Pulang Apa Mereka Bisa Lihat Gitu Pikirannya Halah Aneh Kata Mas Harun Tutup Lagi Pintunya Dia Pun Masuk Lampu Minyak Tersebut Tetap Ditaruh Di Ruang Tamu Disitu Ini Yang Gembolan Tadi Itu Dibuka Di Kamar Begini Dibuka Sama Mas Harun Ada Singkong Rebus Ada Gula Merah Sisanya Itu Biji Bijian Mentah Macem Macem Ada Biji Tomat Ada Biji Beras Dan Lain Lain Ini Kok Dikasih Mentahan Begini Oh Jangan Aku Disuruh Masak Setelah Belakangan Tau Ternyata Itu Tomat Pokoknya Kayak Gitu Mas Harun Juga Karena Dia Itu Notabene Itu Bukan Seorang Petani Jadi Tidak Terlalu Tau Banyak Masalah Biji Bijian Singkong Rebus Dimakan Sama Gula Merah Enak Banget Aku Memang Lagi Laper Dari Tadi Yowislah Waktu Pun Berjalan Setelah Makan Itu Mas Harun Pun Tertidur Dibiarkan Disana Terus Ditutup Lagi Begini Biar Nggak Ada Serangga Yang Masuk Ke Singkong Rebus Tersebut Sama Gula Merah Terus Keesokan Mas Harun Mas Harun Sama Gula Merah Sudah Kenyang Alhamdulillah Ditutup Lagi Mulai Pagi Sekitar Jam Tujuh Mas Harun Disana Mulai Berfikir Apa Si Sebenarnya Yang Terjadi Siapa Mereka Berdua Tadi Malam Yang Datang Kesini Masuk Lagi Mas Harun Dibuka Diambil Akhirnya Nggak Ditaruh Di kamar Ditaruh Di Ruang Tamu Disana Sama Yang Ada Lampunya Itu Jadi Begini Karena Buka Pintu Depan Itu Sudah Mulai Terang Lampu Kan Mau Dimatiin Sama Mas Harun Ditiup Katanya Sampai Sepuluh Kali Sampai Diapain Lampu Itu Nggak Mati Mati Kata Mas Harun Ini Lampu Kok Nggak Mati Makin Aneh Singkong Rebus Kok Nggak Adem Adem Dari Semalem Ini Beneran Aneh Ini Tamuku Semalem Pasti Spesial Dia Pasti Bukan Orang Kok Bisa Kayak Gini Kata Mas Harun Alah Udah Biarin Aja Maaf Ya Aku Nggak Matiin Kata Mas Harun Ada Rasa Takut Juga Ini Aku Makan Singkong Kenapa Nanti Mas Harun Pun Dimakan Lagi Dia Mulai Berpikir Masalah Biji Bijian Itu Maksudnya Mereka Ngasih Biji Bijian Ini Itu Apa Ya Kira 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 Kata Mas Harun Dibolak Balik Apaku Disuruh Nanem Atau Gimana Mas Harun Sekitar Jam 8 Pagi Itu Kebelakang Ambil Cangkul Dicangkulin Itu Tanah Tanahnya Mas Harun Itu Kebelakang Itu Masih Luas Kanan Kirinya Juga Masih Luas Masih Tanahnya Dicangkulin Gitu Dikasih Benih Itu Yang Gak Langsung Tumbuh Normal Disiramin Mungkin Maksudnya Ini Kali Setelah Beberapa Hari Oh Jangan Lompat Setelah Beberapa Hari Dulu Setelah Itu Udah Sore Proses Penanam 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 Itu Udah Selesai Nah Begitu Selesai Mas Harun Pun Istirahat Di Dalam Rumah Lagi Lagi Diningokin Singkongnya Singkongnya Itu Masih Anget Juga Dimakan Lagi Sama Mas Harun Setelah Itu Malam Harinya Bener Bener Seharian Itu Mas Harun Itu Gak Makan Makan Lain Kecuali Singkong Sama Pisang Sama Gula Merah Itu Cuman Itu Doang Yang Dimakan Malam Harinya Saat Dia Udah Selesai Dengan Semua Aktivitas Lagi Lagi Dia Ngedenger Ada Jeglek 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 Ini Di Belakang Kok Mainin Air Seperti Itu Dan Kayaknya Ngocornya Itu Bukan Dialirin Ke Ini Bukan Dialirin Ke Kolam Tapi Dibiarin Bluntrah Dibiarin Tumpah Di Belakang Sana Ini Maksudnya Itu Apaan Mas Harun Kan Wah Ini Gak Bener Nih Kayak Gini Nanti Becek Semua Atau Gimana Dia Pun Kebelakang Lagi Lagi Ambil Senter Ketemu Sama Sosok Yang Rambutnya Itu Lancip Lagi Di Belakang Dia Itu Lagi Bawa Ember Ember Dari Kayu Yang Mas Harun Sendiri Itu Gak Pernah Lihat Kayaknya Bawa Ember Begini Ngisi Air Dan Disiramin Itu Loh Apa Namanya Dibigini Diciprat Ciprat Yang Mas Harun Tanam Tadi Siang Diciprat Ciprat Begini Itu Cuma Ngelatin Mas Harun Doang Begini Gak Ngomong Apa-apa Balik Lagi Ciprat 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 Begitu Mas Harun Pun Masuk Lagi Apa Si Yang Sebenarnya Terjadi Kok Banyak Hal Aneh Aku Yakin Yang Di Belakang Itu Bukan Manusia Soalnya Bentuknya Kayak Gitu Perempuan Ada Dadanya Meskipun Gak Terlalu Besar Kakinya Itu Kaki Kuda Dan Dia Dia Mau Bantu Nyiramin Sementara Yang Satunya Lagi Dari Arah Depan Itu Nasi Lampu Yang Gak Bisa Aku Matiin Sama Nasi Singkong Rebus Yang Gak Habis Dan Selalu Anget Ini Sebenarnya Ada Apa Mas Harun Malam Itu Sempat Sholat Katanya Sholat Malam Dia Minta Ya Allah Kasih Petunjuk Setidaknya Aku Tahu Dengan Apa Yang Terjadi Entah Kenapa Waktu Itu Malam Itu Gak Mas Harun Setelah Itu Dia Istirahat Tertidur Gak Ada Ketokan Baru Kesokan Paginya Malam Lagi Masih Sore Sekitar Jam 10 Malam Tapi Kondisi Sudah Sepi Banget Mas Harun Itu Ngedenger Ada Suara Ketokan Lagi Tek Kulonuun Kulonuun Kenal Dengan Suaranya Ini Kakek Kakek Itu Ini Kakek Bangun Langsung Mas Harun Kedepuk Langsung Dibuka Jegrek Gitu Mbah Gitu Iyo Koe Sehat Le Katanya Ditanya Kamu Sehat Alhamdulillah Mbah Kulo Sehat Monggo Mlebet Katanya Tujuannya Mas Harun Menyuruh Sepasang Kakek Nenek Itu Masuk Dia Itu Pengen Bertanya Tanya Sebenarnya Apa Yang Terjadi Mereka Itu Siapa Dan Memang Mas Harun Itu Nyesel Aku Tadi Pagi Kenapa Nggak Nyempetin Main Kesana Ke Rumahnya Waktu Itu Sepasang Kakek Nenek Itu Masuk Kesana Si Mbah Itu Ngelus Lampu Yang Ada Disitu Lampunya Masih Nyalah Mbah Ini Kenapa Nggak Bisa Dimatiin Ya Mbah Ya Oh Iku Tapi Nggak Dijelasin Waktu Itu Sama Niki Loh Mbah Iki Singkong Iki Kok Apa Ya Kok Nggak Habis Habis Dan Anget Terus Oh Itu Jawabannya Cuman Begitu Doang Mas Harun Mau Nanya Nggak Ya Mau Nanya Nggak Akhirnya Mas Harun Pun Menanyakan Hal Yang Lain Ada Perlu Apa Ya Mbah Kesini Lagi Oh Itu Kami Itu Mau Ngundang Panjenengan Katanya Kami Mau Mengundang Mas Harun Mengundang Kamu Ke rumah Kami Kata Pasangan Kakek Oh Mohon Maaf Mas Harun Jadi Keinget Itu Tadi Maaf Tadi Siang Itu Saya Nggak Sempet Kesana Saya Itu Lupa Saya Nanemin Itu Loh Biji Biji Yang Kemarin Simba Itu Kasih Ke Saya Oh Nggak Apa Makanya Ini Kalau Sekarang Nggak Capek Atau Apa Ayo Datang Ke rumahnya Simba Rumahnya Jauh Nggak Nggak Deket Disitu Kata Simba Tadi Oh Njenjenjen Mbah Kapan Mbah Sekarang Kata Si Kakek Tersebut Sekarang Aja Mbah Tapi Gelap Bawa Lampu Yang Mbah Iya Lampu Ini Lampu Ini Dibawa Lampu Ini Sudah Punya Kamu Kata Si Kakek Tersebut Akhirnya Apa Ayo Saiki Mangkat Ayo Sekarang Berangkat Kakek Nenek Itu Berdiri Mas Harun Pun Akhirnya Ikut Berdiri Nah Kita Lanjut Lagi Setelah Ini Ya Juga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kanak Somebody Sometimes Kaja Analytics Wet Can Fish Neno